Saudara empat anggota polisi dan sepuluh tahanan ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan pelaku pencurian motor di Banyumas, Jawa Tengah. Sementara tujuh polisi lainnya dikenai sanksi disiplin dan kode etik karena terlibat. Sebelas anggota Polresta Banyumas saat ini ditahan di Mapolda, Jawa Tengah. Empat di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Usai menjalani pemeriksaan penyidik Polda, Jateng, dan Propam. Keempatnya merupakan Bintara dan dikenakan pasal 170 tentang penganiayaan. Selain itu, empat polisi lainnya terkena sanksi disiplin dan tiga polisi disangsi kode etik terkait kasus penganiayaan tahanan Polresta Banyumas hingga meninggal dunia. Polisi sebelumnya juga menetapkan sepuluh tahanan sebagai tersangka. Sedangkan kepada anggota, itu adalah sebelas anggota yang terlibat. Jadi sebelas anggota ini, pemeriksaan dari Propam. Empat anggota kita kenakan terkait dengan disiplin. Kemudian tujuh orang kita lakukan terkait dengan kode etik. Kita dalami kembali, empat orang anggota di antara tujuh itu masuk ke ranah pidana. Jadi sudah bukti permulaan yang cukup anggota telah melakukan pidana, yang hari ini juga sudah kita lakukan penahanan. Empat sudah cukup bukti terkait dengan pidananya. Sudah ditetapkan jadi tersangka. Tersangka Oka meninggal dunia dalam tahanan awal Juni lalu dalam tahanan Polresta Banyumas. Oka ditangkap karena terlibat pencurian kendaraan bermotor. Sehari ditahan, dia menerita sakit dan akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan. Dari situ, keluarga merasa janggal. Karena banyak luka di sekujur tubuh jenazah. Mereka pun melaporkan hal ini pada polisi. Terkait penyelidikan kasus tewasnya tahanan di Polresta Banyumas, polisi membongkar makam tahanan tersebut di Taman Pemakaman Umum Desa Purkosari Baturaden Juni lalu. Pembongkaran dilakukan atas permintaan keluarga guna mengungkap penyebab pasti kematian tahanan tersebut. Usai dibongkar, jenazah Oka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Margono Sukantok Purwokerto untuk diotopsi. Hari ini kami otopsi dalam rangka untuk mengetahui penyebab kematian daripada korban. Dan dilaksanakan di Rumah Sakit Margono hari ini. Tim untuk otopsi juga, tim independen yang kita turunkan sehingga hasil daripada otopsi nanti akan mendapat perhatian atau hasilnya dari pihak korban sendiri. Tahanan yang tewas di Aniaya merupakan tersangkap pencurian sepeda motor yang ditangkap Mei lalu. Polisi menangkap satu dari dua orang pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beroperasi dan meresahkan warga. Pelaku Oka yang meninggal bersembunyi saat ditangkap di rumahnya. Sementara satu pelaku curan mor lainnya masih buron. Keluarga berharap kasus kematian Oka dapat segera terungkap. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalus Kompas TV di Banyumas, Jawa Tengah bersama Bayu Sasongko untuk memperbarui informasi terkait dengan pat polisi yang dijadikan tersangka atas penganian terhadap tahanan hingga tewas di Banyumas, Jawa Tengah. Bayu, bagaimana respons dari keluarga atas pat polisi ini telah ditetapkan sebagai tersangka? Iya, selamat siang Juno dan juga saudara. Tadi pagi saya sempat bertemu dengan keluarga tahanan yang meninggal Oki dan keluarga menyampaikan rasa syukurnya dan berterima kasih atas komitmen dari Kapolri dan Kapolda Jawa Tengah untuk mengungkap kasus ini untuk seterang-terangnya. Yakni dengan menetapkan ada 11 petugas kepolisian yang menjadi tersangka bahkan 4 di antaranya ditetapkan tersangkup kasus pidana. Namun keluarga juga masih berharap akan ada pengungkapan yang lebih terang karena diduga masih ada pihak-pihak yang terlibat dan belum dijadikan tersangka saat ini. Juno. Ya, Bayu, ini kasusnya terkait dengan pembuktian dugaan curanmor terhadap korban yang tewas di rumah tahanan. Dan bagaimana dengan upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian melakukan ekshumasi dan juga otopsi pada awal Juni lalu terhadap jenazah korban? Ya, Juno. Dapat saya sampaikan bahwa pihak kepolisian, saya luruskan bahwa si tahanan ini meninggal di rumah sakit bukan di dalam tahanan Juno ya. Jadi ketika si tahanan ini datang dan diperiksa oleh pihak kepolisian sore harinya dia mengalami sakit dan dibawa ke rumah sakit sehingga dia dirawat selama 14 hari. Dan setelah itu dia meninggal dunia dan dikembalikan kepada keluarga. Waktu itu keluarga yang merasa ada yang janggal memeriksa kondisi jasad di tahanan ini dan kemudian menemukan luka-luka di sekujur tubuhnya, Juno. Dan ketika itu besoknya keluarga bersama tim pendamping hukum, tim pendamping hukum itu melakukan laporan kepada pihak kepolisian. Dan keesokan harinya polisi menetapkan 10 tersangka atas dugaan penganiayaan yang dilakukan terhadap si tahanan yang meninggal tersebut. 10 tersangka itu adalah 10 tahanan, sesama tahanan yang ada di rumah tahanan Foresta Banyumas. Juno. Baik, ingat saat ini bagaimana dengan hasil otopsi yang telah dilakukan pada tanggal 8 Juli lalu oleh pihak kepolisian, Abayu? Ya, sementara untuk hasil otopsi yang telah dilakukan pada tanggal 8 Juni lalu, keluarga korban pun masih menunggu hasil otopsi tersebut. Karena setelah menghubungi pihak kepolisian untuk menanyakan hasil otopsi tersebut, disampaikan jawaban masih belum ada hasil dari otopsi tersebut. Padahal hasil otopsi itu menurut pihak keluarga disampaikan bahwa hasilnya akan keluar setelah 5 minggu sampai 8 minggu telah dilakukan otopsi tersebut. Sehingga sampai saat ini memang belum ada hasil. Baik, kita nantikan bagaimana pihak kepolisian dapat mengusutu tuntas dari kasus ini. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV, Bayu Sasongko, dari Banyumas, Jawa Tengah. Terima kasih.